Adul mungkin yang nanti ya Adul Adul Iya pak Tunggu Iya sekarang Corona sudah merasakan warga Lu lewat main nyelorong-nyelorong aja Ada orang juga disini Loh Rame-rame teman anak acara apa ya Apakah udah genut ya Adul mau yang nanti ya Adul Adul Tolong sini bapak bikinin teh le Iya pak Tunggu Iya pak ada apa pak Anu bapak bikinin teh le Oh teh pak Iya pak tunggu nanti dibikinin Ini pak tehnya pak Mau kok Oh iya makasih le Iya pak Anu sek le Bapak pengen tanya Iya pak Tanya apa pak Anu le Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Sudah mau lulus SMK ya Oke pak Ini lho le Kamu kan udah mau lulus SMK Lalu planning kamu gimana ke depannya Mau sekolah lagi apa mau kerja aja Anu pak Anu pak sebenernya pengen kerja Neng luar negeri Bapak setuju atau ora Wah lah le Kamu itu anak bapak satu-satunya kok Pengen ke luar negeri Yah Aku sebagai orang tua ya Hanya bisa merestui keinginannya anak le Yang penting kamu sekarang itu Belajar yang rajin Biar nilai kelulusannya bagus Oke pak Yowis aku Mau keluar mau main skateboard dulu pak ya Yowis ngonole Yang penting hati-hati ya Terima kasih telah menonton Dul Mau kemana Dul Kemana Dul Kalo emang main skateboard doang Nah itu emang disini lagi ngapain Ini lagi syarat aja Dul Barusan abis macul di sawah capek Kok malah main Dul gak sekolah Emang kenapa Ini emang kan lagi ada corona Jadinya sekolahnya diliburin Iya sekarang Corona sudah merasakan warga Abdul sekarang sekolah Kelas berapa? Kelas 3 SMK mang Sebentar lagi juga mau lulus Loh kok cepet banget ya Dul Perasaan baru kemarin masuk sekolah Tau-tau udah lulus aja Iya nih mang bingung Tadi udah izin sama bapak Mau kerja di luar negeri Tapi si bapak Kayaknya kebingungan Dijini atau enggaknya Iya ya Dul sekarang Nyeri kerja di Indonesia susah Kerjaan sedikit gak Sebanding dengan ini Apa Jumlah penduduknya Nah emang Anak mama gak pernah keliatan Kerjanya dimana emang? Si Stephen Si Stephen T ini Dia udah kerja ke Jepang Udah lumayan Udah setahun disana Oh udah setahun ya Gimana caranya emang Bisa kerja ke Jepang bang? Proses ke Jepang lumayan panjang Dul Si Stephen mah Pertama harus ini dulu katanya Dia kursus bahasa Jepang Dari pemberangkatan sampai akhir tuh Kurang lebih satu tahun Lama Dul Oh Prosesnya lama juga emang ya? Iya Dul Ke Jepang tuh berat Niatnya harus benar-benar bulat Gak gampang belajar bahasa Jepang tuh Ada tes spesiknya Kalau niatnya setengah-setengah Gak bakalan berangkat Mending jangan deh Oh gitu mang ya? Mamang bilang gini Lihat perjuangan anak mamang Si Stephen berat katanya Oh gitu mang ya? Yaudah nanti saya pikir Matang-matang dulu mang Ternyata berat juga ya? Yaudah saya pamit pulang dulu mang ya Soalnya udah mau sore nih Coba Ternyata berat Ternyata berat Ternyata berat Terima kasih. 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 Adul. Terima kasih. 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 Terima kasih.